Intro Halo sahabat beta belajar, kali ini kita akan membahas mengenai ikan betok. Ikan betok adalah salah satu ikan air tawar yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Ikan dengan nama latin Anabas testudinus ini dipercaya mampu meningkatkan kecerdasan berkat kandungan gizi yang dimilikinya lho. Selain itu, betok juga punya kemampuan hidup tanpa air selama 6-10 jam. Oleh karena keunikan tersebut, ikan betok dapat memasuki wilayah baru dan memperluas wilayah sebaran di luar habitat aslinya. Contohnya dengan masuk ke perahu nelayan, jika perjalanan perahu tidak lebih dari 6 jam dan ikan betok berhasil kembali ke air dalam rentang waktu tersebut, maka ikan tersebut akan menempat di wilayah baru. Berikut ini taksonomi dari ikan betok. Ikan betok atau betik dikenal dengan kemampuannya memanjat ke daratan. Intro Karena kemampuan tersebut, ikan ini dijuluki sebagai climbing perch. Intro Kepala dari ikan betok berukuran besar dibanding tubuhnya. Memiliki sisik bertekstur keras, tumbuh mencapai panjang maksimal 25 cm, tapi yang biasa tertangkap berukuran sekitar di bawah 20 cm. Sisi ramping tubuh ikan betok berwarna kekuningan. Pada bagian atas tubuhnya berwarna gelap kehitaman, namun ada pula yang berwarna kecoklatan atau kehijauan lho. Bagian bawah tubuh tersebut terdapat garis gelap melintang. Garis ini bentuknya tak beraturan dan hanya terlihat samar. Bagian belakang tutup insangnya bergerigi, teksturnya tajam seperti duri. Ujung belakang tutup insangnya terdapat bintu hitam, terkadang terlihat samar dan tidak terlalu jelas. Nah, habitat ikan betok ini hidup di air tawar lho. Sebarannya meliputi perairan tropis Asia, mulai dari India, Asia Tenggara hingga Cina. Ikan betok dapat ditemukan di sungai kecil, rawah, sawah, dan saluran air terbuka. Ikan betok adalah ikan air tawar liar yang umumnya ditangkap untuk dikonsumsi. Selain itu, ikan ini juga bisa dibudidayakan meskipun jarang dan umumnya tidak menjadi ikan peliharaan. Sifat dan karakteristik ikan betok ini seperti halnya ikan pada umumnya, ikan betok bernapas menggunakan insang. Tetapi, ikan betok memiliki organ labirin di kepalanya, sehingga mampu bernapas di luar air seperti ikan lele dan ikan gabus. Nah, mangsa atau makanannya apa saja sih ikan betok? Ikan betok adalah ikan yang termasuk dari jenis ikan karnivora. Saat anakan, ikan ini memangsa plankton, sementara betok dewasa memangsa serangga dan hewan air tawar yang ukurannya lebih kecil. Nah, kandungan dan manfaatnya apa saja sih? Di Indonesia, ikan betok merupakan salah satu bahan pangan atau lauk yang sering dikonsumsi masyarakat. Ikan ini mengandung nutrisi yang baik bagi tubuh. Sekian dulu ya. Nah, sekian dulu ya informasi mengenai ikan betok. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!